Hingga selalu ku ingin kau bawa diriku. Aku bersamamu, melayang caraku. Kau nyanyikan aku. Kau nyanyi lahir. Gua takut pas dia jadi backing vokalnya, gua langsung deg-degan. Dia baru-baru, aduh. Oke, kita kembali lagi ngobrol pagi dengan Cija dan Nia. Kita sekarang mau masuk di segmen... First question, pernah atau tidak pernah? Pemenangnya akan dapat 100 ribu. Wah, luar biasa sekali. Aku terharu. Ini wang aku sendiri. Mewah banget kan acaranya. Aku terharu. Gila, gak pernah ada ini. Jangan kaget tapi ya. Oke, langsung ya. Oke, yang pertama. Pernah gak liburan sama suami aja? Pernah, pernah. Berduaan aja? Pernah. Jadi anak dititipin ke siapa tuh? Om Tanda. Iya, pengertua. Pengertua, pernah nantah. Iya. Kita pergi kapal-kapelan waktu itu. Kemana waktu itu? Ke Bangkok ya Nali. Ke Bangkok, pernah nonton. Eh, gua kemana lagi? Nonton konser, lu nonton konser juga. Nonton konser juga. Lanjut. Aduh. Aduh, kok gua dapet. Disini, 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 disini. Terakhir. Terakhir gak apa-apa mbak. Masih kenapa. Terakhir. Mas kumpul sama Meisha dan Mona Ratuliu ngomong gosipin siapa. Pernah gak gosipin Kicap? Ya pernah. Pernah lah. Gapernah gila. Gosipin mereka. Gokong. Ya pernah lah. Kok mereka cantik-cantik banget sih fotonya kok bagusnya. Iya. Oh bener. Bener. Tapi ya sih. Ini gak di tuh berapa lama. Keren sih suka. Ya Allah. Mereka jalan-jalan aja dandan gitu. Ya terus. Emang iya gak juga sih mbak. Tapi beneran kalian tuh kalau jalan-jalan tuh dandan? Enggak. Iya. Kalau joget. Kalau joget iya. Tapi kalau jalan-jalan suka disko. Suka tuh yang keluar nunggiri rame-rame. Fotonya bajunya bagus semua sama gitu. Oh itu dandan. Dandan. Iya. Soalnya itu mau konser. Nonton konser Brunomars ya. Brunomars. Brunomars. Eh kita juga nonton Brunomars di Bangkok. Kita juga nonton Brunomars. Kita belanja dulu di platinum. Iya bener. Karena aku kan belanjain platinum. Belanjain di platinum. Iya bener-bener. Lanjut ya. Lanjut. Pernah gak Arisan sampai puluhan juta rupiah? Gapernah. Gapernah. Mendingnya buat langsung open ya. Lanjut ya. Lanjut. Kalau lagi mau pacaran sama suami. Pernah ngumpet-ngumpet gak dari anak-anak kalau mau pergi? Pernah. Gapernah. Abis diketop mulu pintunya. Iya karena berisika tuh kenapa? Kenapa Cak lu berisika gitu? Ini ngumpetnya pas lagi ngapain malem-malem apa gimana? Iya gitu lah. Jam-jam kecil. Iya kan bisa kan? Iya aku tuh baru kejadian ntar aja mbak ceritanya. Eh kita lagi syuting gitu. Apa namanya berarti kalau misalnya pergi-pergi harus ngumpet-ngumpet? Ngumpet kadang-kadang ngumpet. Iya. Tapi kalau izin. Karena kalau kita pergi malam, izin keluar gitu pasti gak diizinin. Iya kadang-kadang gak diizinin. Harusnya sebenernya ajak aja. Nanti bilang, Nora kamu duduk situ ya ma Thalila. Ini jagain tas mama. Kamu lah. Ada kaca Rwenda kali gailan. Nanti kalau misalnya pering kadang-kadang gini. Kita mau pergi ya berdua. Anak-anak gak diajak gak? Iya parah banget masa anak-anaknya di tiga. Iya parah banget. Bikin kita jadi guilty feeling ya. Makanya udah kita mendingan nikmatin deh. Nikmatin dulu. Soalnya anak aku yang pertama udah kayak gitu. Nah kan. Ntar tunggu 8, 9, 10 kelar. Waduh. Tapi kalau yang gede udah mulai pengertian. Boleh kali mama-papa pacaran. Oke. Soalnya dia juga mama pacaran. Iya juga. Oke lanjut ya. Lanjut. Apa? Pernah gak beli barang mahal. Tapi suami gak tau harga barangnya. Ini kayaknya lebih seringnya. Tapi jujur. Karena suami gue lebih parah belanjanya dari gue. Oh iya? Mungkin dia yang suka beli. Tapi aku gak tau harganya. Oh suami koleksi apa? Sepatu. Sepatu itu mahal-mahal. Jadi tiba. Kalau aku suka belanja. Tapi jujur sama dia. Karena pasti belanjaan dia lebih banyak dari aku. Jadi tiba-tiba dia pulang suka bawa sepatu aja tiba-tiba. Sepatu. Iya kadang. Terus sekarang lagi suka ngotor. Tiba-tiba ini ganti. Oh no ganti. Aduh. Kadang-kadang gini. Beli sepatu. Belinya berapa? Satu. Satu aku liat kirim makanan warnanya beda. Waaah. Beda. Oh ya ampun ketuker nih. Ternyata dua gitu. Gini gini. Bosen ah duduk terus. Gimana kalau kita sekarang. Berenang. Enggak jangan. Gimana kalau kita sekarang gerak-gerak sedikit. Gimana kalau kita sekarang gerak sedikit. Kan Allah kan anaknya pinter nari pasti ibunya juga. Kamu mau nari? Ajarin. Ambisius banget ya dia. Jadi penyanyi. Menari. Ini orang pedenya sejuta. Dia nari gak bisa. Nyanyi gak bisa. Tapi gini nanya. Cowoknya gimana? Cowoknya oneng juga pake dia. Bang gapapa tapi ini cuma satu yang kayak gini di Indonesia. Ya ya ya. Langkah ya. Satu dia. Jadi ini mau ngasakan nari kita. Gimana nih kita ya. Aduh kita mau nari. Suara ya. Suaramu. Suaramu. Menggetarkan. Muraniku. Buka sekarang nge. Kuasa. Wow. Aduh. Gila. Mana mana tetap di ngopi darah. Kita kembali setelah yang satu ini. Abis ini tetap mau belajar nari. Gak ngapok. Ikutin aku dong. Aduh. Aduh. Ini harus banget ya nyesel deh. Satu. Dua. Tiga. Abis ini kita kembali setelah. Abis ini kita kembali setelah yang satu ini tetap di ngopi darah. Ngobrol pagi. Diwit zebarnya. Hahaha. Jadi mau nyoba main yang lebih tua? Nggak. Ya gak tahu sih. Ya gak tahu sih. Ya gak tahu sih. Oh liatnya ke aku sih.